Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di Akromedia Ya, disini akan saya akan melanjut materi tentang tema 2 Subtema 3, kelas 3, sekolah dasar atau SD Tentang menyayangi tumbuhan Materi yang pertama adalah bahasa Indonesia Dalam materi bahasa Indonesia, terkenal dengan kosa kata atau pembendaraan kata Yang pertama, kosa kata baru berhubungan dengan perawatan tanaman Satu, gulma Gulma itu tanaman pengganggu, contoh rumput tegi, rumput liar Biasanya, kalau rumput liar itu pada tanaman padi Ketika seorang petani menanam padi, itu kan akan ada tumbuh lumut dan tumbuh tanaman liar di sampingnya Nah, disitu rumput-rumput itu, dia akan memakan makanan yang tadinya untuk padi Diserap oleh rumput liar juga makanya Setiap menanam padi itu, mesti tumbuh-tumbuh liar di sampingnya dan subur seperti padi Yang kedua, hama Hewan perusahaan tanaman Contoh, tikus Ulat, belalang, siput Nah, itu masih ada kaitannya ya Yaitu tikus, ya tikus itu juga hama untuk perusahaan tanaman padi Belalang juga, belalang itu Tapi kalau belalang itu, kalau jumlahnya sedikit ya Tidak terlalu merusak, kalau jumlahnya dalam bentuk banyak Itu akan merusak, sangat merusak sekali pada tanaman padi Untuk tikus Tikus itu walaupun sedikit, misal 5 tikus atau berapa Itu bisa saja merusak satu peta Satu peta tanaman padi Pesticida Obat pembasmi hama buatan Pesticida itu adalah Setelahnya obat-obatan kimia Yang dibuat untuk membasmi hama seperti Wereng, belalang, tikus, dan sebagainya Fungsida Obat pembasmi jamur Itu namanya fungisida Yang seharusnya bukan fungisida Tapi fungisida Itu untuk membasmi jamur Dosis atau takaran Dosis disini Kadang orang mengatakan overdosis Berarti jangan sampai Lebih dari takaran Atau disesuaikan dengan Takarannya atau peraturannya Misal Satu tanki itu untuk satu peta Sawah Dengan ukuran sekian kali sekian Menyiangi Menjabuti rumput Atau Istilahnya kalau baca jawa itu matun Atau menjabuti rumput-rumput yang kiranya mengganggu pada tanaman Seperti yang saya sebutkan tadi Pada tanaman tadi Lanjut ke mancari kedua yaitu Wawancara Wawancara Adalah percakapan dua orang atau lebih Antara pewawancara dan narasumber Pewawancara bertujuan untuk memperoleh informasi Narasumber Adalah orang yang diwawancara Yang mengetahui tentang informasi Cara melakukan wawancara adalah dengan Memberikan pertanyaan Untuk membuat daftar pertanyaan harus memperhatikan kata-kata sebagai berikut Yang pertama adalah siapa Untuk menanyakan orang berapa Untuk menanyakan jumlah Mengapa Untuk menanyakan sebab Bagaimana Untuk menanyakan cara Dimana Untuk menanyakan tempat Terus apa Untuk menanyakan sesuatu Contoh Bagaimana cara merawat bunga melati Siapa yang menanam bunga melati tersebut Berapa jumlah bunga melati yang ditanam dia Mengapa kok dia suka menanam bunga melati Dimana dia menanam bunga melati Terus Apa yang dihasilkan dari bunga melati tersebut Lanjut ke materi SBDP Gambar dekoratif adalah Dengan corak dan motif tertentu untuk menghias permukaan benda Yang perlu diperhatikan dalam gambar dekoratif adalah Titik, garis, bidang, motif, dan warna Motif hias pada gambar dekoratif adalah Bentuk dasar hiasan yang biasanya menjadi pola berulang Motif hias ini biasanya ada pada permukaan benda Seperti kain batik, kain tendun, ukiran kayu, dinding, dan lain sebagainya Contohnya seperti ini Ini adalah motif batik Motif batik yang jenisnya adalah tumbuhan Spesifikasinya adalah bunga Ini adalah tumbuhan bunga Kita lanjut matematika Matematika ini adalah memcari tentang garis yang menunjukkan bilangan secara urut Garis bilangan Misal 4 Ini 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4 Terus ditambah 7 Berarti kan ini dari 4 Kita mulai hitung dari 5 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11 Berarti maka nilai penjumlahan dari garis bilangan tersebut adalah 4 ditambah 7 sama dengan 11 Itu berlaku untuk yang lain Misal 2 Berarti kan 1, 2 ditambah 8 Jadi hitungnya adalah dari angka 2 ini Yang dihitung mulai dari angka 3 3 dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Berarti 2 ditambah 8 adalah 10 Materi yang terakhir yaitu PKN Mengenai hak dan kewajiban Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan Seperti kalian Kalian adalah seorang pelajar Maka kewajiban kalian adalah belajar Setiap anggota keluarga mempunyai hak dan kewajiban sesuai peran masing-masing Ayah berperan sebagai kepala keluarga Ibu berperan sebagai pendamping kepala keluarga Dan 3 anak berperan sebagai anggota keluarga Kewajiban ayah bertanggung jawab mencari nafkah Ayah juga yang melindungi keluarga Ibu membantu ayah mengurus semua keperluan keluarga Tugas ibu diantaranya adalah menyiapkan makanan Untuk keluarga Serta mengatur rumah agar tetap bersih dan nyaman Ada juga ibu yang bekerja untuk membantu ayah mencari nafkah Kewajiban anak-anak yaitu belajar dan membantu melakukan pekerjaan rumah tangga Tugas yang dapat dilakukan anak-anak yaitu merapikan mainan setelah digunakan Anak-anak dapat membantu hal lainnya Seperti menyapu, mengepel, menyeram tanaman Atau merawat tanaman Hak Setelah kewajiban, kita baru akan mendapatkan hak Hak adalah suatu yang harus kita terima Selain memiliki wajiban, seluruh anggota keluarga juga memiliki hak Contoh, ayah dan ibu yaitu dihormati dan disayangi anak-anaknya Anak-anak juga memiliki hak untuk disayangi orang tuanya Dan dicukupi semua kebutuhannya Menjaga kesimpangan hak dan kewajiban Jadi, seperti ini Jadi, untuk Oh, merupakan pengamalan sila kelima Pansila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indo-Indonesia Adalah bunyi sila kelima Jadi, antara hak dan kewajiban itu harus seimbang Jika kewajiban kalian belajar, berarti hak kalian mendapatkan ilmu Jika porsi belajar kalian lebih, berarti ilmu kalian juga lebih Seperti itu Seperti orang bekerja Jika orang bekerjanya giat Tidak malas-malasan, maka hasil yang didapatkan akan lebih banyak daripada orang yang bermalas-malasan Jadi, seimbang Jadi, antara hak dan kewajiban itu adalah sama Sebisa mungkin harus disamakan Ini, kan ada Kalau kita Sepada Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Ini bagi seorang pemimpin Bagi seorang pemimpin itu harus bersikap adil kepada rakyatnya Karena sudah dijelaskan pada Pancasila sila kelima Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Jadi, kita sebagai warga negara Itu adalah berhak Mendapatkan keadilan Dan kita berkuasipan untuk menjaga keutuhan negara Indonesia ini Terima kasih Kiranya itu Semoga bermanfaat Apabila ada salah-salah kata Mohon maaf Sya'iri Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa lagi di video berikutnya